Intro Waktu 26 Desember, saya di SMS sama Pak RT, anaknya masuk rumah sakit, seperti itu Dirawat di mana? Di rumah sakit Dr. Sadi Di mana sih rumah sakit Dr. Sadi? Mondoroko, kan seperti itu Tapi setiap kali jalan, saya nggak pernah lihat rumah sakit Dr. Sadi Nggak pernah, cuman saya juga tidak, maksudnya tidak konsentrasi untuk mencari itu, saya nggak Nah ketika ini di perjalanan masih muntah terus, muntah terus Saya telepon, Bu maaf yang rumah sakit, yang kemarin yang rumah sakit Dr. Sadi itu tulisannya di sebelah mana ya Bu? Oh itu tulisannya Prima Husada, itu di sebelah kiri jalan, kalau kita menuju malam ke belakangan jalan Oh ya Prima Husada, itu saya cari Prima Husada Sampailah, saya gini, ini perumahan, mana rumah sakitnya? Kan gitu, makanya saya tulis kemarin belakang buku book from It's Cover Terus, sub-time-nya ya, sub-time-nya langsung Ada apa, ini kecelakaan kerja Pak? Oh silahkan, silahkan, langsung Bener-bener ya Bu, kita kadang-kadang ada yang dicuekin, ada yang apa Dari situ saya lihat security-nya agak banget kita di ini Padahal kan masih bisa jalan, mas David itu masih bisa jalan, tapi mereka terus masuk Itu pertama kali saya ketemu dokter Dodi, saya berkesan dokter Dodi Asik dokter Dodi, terus gini Kenapa Bu, ini kenapa? Ini dokter tadi begini-begini Oh udah, silahkan Pak Bapak naik Ibu di sini, ibu administrasi Ibu duduk di sini, ibu tenang ya ibu tenang Itu ada suster yang saya ingat, yang gemuk pake kacamata Badannya besar, terus kenangnya ya Elia Saya ingat Bu, dia gini Tenang sayang, kita tangani sayang Tenang ya, kan saya, ini gimana? Nanti matanya masih, ini gimana? Saya gitu-gitu, tenang ya sayang Terus, saya lihat jam sostek Oh, tapi kan jam sostek, saya bilang Tapi kan jam sostek ya, ibu Iya, cuman saya kan gak pernah tau jam sostek ya, ibu Apa? Terus terang ya, ibu Hak saya di jam sostek Hak dia apa? Jam sostek itu apa? Saya nanti dapat apa? Yang tau saya Aku juga gak ngerti Perawatnya Gini, ini Pasien apa Bu? Ini keselakaan kerja Oh, Bapak bekerja di mana di RWS Ikut jam sostek Pak? Nah, itu yang mereka tanyakan Jadi mereka tanyakan, mungkin kita di instansi Ikut jam sostek Ikut, saya langsung Karena saya tau sedom besok saya Ikut, saya tau ada kartunya Ini kartunya ada Ini kartunya ada Sudah, tenang ya sayang Dia bilang, sudah gak usah panik seperti itu Kami urus semuanya Sudah, kami berhubungan langsung ke kantor Jadi, ngomong-ngomong sama manager Saya ditenangkan, ibu minum teh hangat ya Saya belum pernah Bu, rumah sakit manapun Saya gak pernah ditawarin minum Lagi panik gitu Ibu minum teh hangat ya Ibu minum Terus gitu Mas David Sudah dikeroyok orang enam lah ini Istilah saya ya Bu Sudah ditangani segini segini Terus, dokter ini Ini diransung ya Bu Karena kita gak tau Karena luka luarnya gak ada Kita diransung Saya bilang, dokter Apapun yang terbaik untuk suami saya Terus langsung Ibu jam sostek jangan takut Nanti di cover Segala sesuatunya serahkan sama kami Nanti kami yang berhubungan dekat kantor Ibu gak usah mikir apa-apa Dana ditanggung sama jam sostek Saya belum tahu plafonnya berapa Bu Akhirnya di ronsen saya ikut kesana kesini Prosedurnya enggak Pokoknya tidak ada yang merumitkan Dari awal itu dibawa ke ruang ronsen Saya tunggu hasilnya Kemudian Sampai kami masuk ke ruangan Ibu rawat inap ya Kita gak tau Terus ini Hasil ronsennya belum keluar Mungkin nanti malam baru keluar Nanti disampaikan gitu Orang-orang ronsen Setengah setengah sepuluh Kalau saya gak salah Perawat yang tersaji Saya udah dengar dari perawat Ini setiap hari ada extra visit Tersaji kan owner kok visit gitu Apa ini di tangan itu tersaji? Enggak itu extra visit Memang setiap hari Tersaji visit ke pasien Waktu itu saya minta yang nyaman Yang kelasnya sendiri Yang private ada enggak saya gitu Itu bisa saya terima Sangat bisa saya terima Perawatnya menyampaikan dengan Dengan enak bu Dia bilang Bu begini ya Plafonnya ini Memang 20 juta Tapi kita gak tau Mungkin ini kan panjang Lebih baik ibu di depan Pemakaian biayanya sedikit Berhemat di depan Berhemat di depan Masih bisa untuk Kalau nanti siapa tau Ada tindakan-tindakan operasi Atau tindakan apa Ibu masih bisa punya sisa uang Kalau Kalau ibu sekarang pakai yang Abiskan di depan Takutnya nanti gak mencukupi Oh iya juga Saya pikir gitu Nonton TV Disitulah Enaknya bu Ruang saya itu kan deket ruang sholat Jadi saya bisa mengandukan Semua isti hati saya ya bu Saya duduk Saya lihat Berarti bapak ini punya pendekatan khusus Mungkin dengan orang-orang di atas Bayangan saya Pasti Pak Sargi ini orang Orang hebat Orang masuknya dalam artian Tinggi Dalam artian seperti itu Hari kedua masuk Uh begini Kesan saya bu Dari office boy Perawat Ya Para medis semuanya ya bu Sampai dokter sintanya bilang Ibu Ini plafonnya lumayan loh bu Dari jam sosek Bapak di city scan aja ya Kalau ibu masih ragu Karena masih pusing terus Masih mual terus City scan Terus dia tanya Langsung saya gak nanya Mbak City scan berapa Cuma ditanyain Oh city scan Masih ada bu Uangnya tenang Gampang Kan gak bayar kan mbak Saya kan denger 800 ribu Saya gak punya uang ibu Gak bayar kan Sepertinya dokter Sita itu tau Hati saya mungkin ibu ya Terus Gak bayar kan Ibu kosong bawa duit Ibu pokoknya duduk Nanti bapak ada naikkan kursi roda Naik ke mobil Sudah berangkat malam ini Jalan-jalan ya Ke BNS Satu bu Kenapa saya Saya bilang ya Hospitality yang ramah Senyuman itu Sangat kuncinya itu ya Saya pikir Kalau selama ini kita di rumah sakit Tidak Saya tidak pernah Saya senyum ya Senyum aja gitu Kalau disitu kan memang benar senyum Menundukan kepala Memberi tatapan yang Tatapan yang Apa ya bu Tatapan yang tulus Jadi kalau di rumah sakit lain bu Saya kan mau nanya Misalnya mau nanya Ah suster Masalah dimana Itu aja saya agak Agak kender begitu ya Agak susah Ini kan gak Jadi karena semua senyum Semua senyum Saya pikir Apa aja saya berani nanya Jadi ketika ibu masuk Ibu masuk ke situ Saya pikir Tuh ini Tapi saya kan gak berani neger Tapi dengan senyuman ibu Dengan tatapan ibu yang Bagaimana ini Yang mau kemana Mau kontrol Oh ini Pak David yang matanya sakit Oh ibu ini kok tau Kalau Pak David itu matanya sakit Ibu ini kok tau Saya mau kontrol Ibu ini Oh berarti Ya itulah Alur informasi Komunikasi yang sinkron Itu saya pikir Masa ponden Yang online Benar-benar ngeling gitu Dari satang saya tanya Ngeling gitu Terus dari tamu saya Ini dari tamu saya ya bu Tamu-tamu Sadi Hebat ya rumah sakit ini Semua tamu saya bilang begitu Kenapa? Kita markir Satangnya langsung nanya Sudah tahu alamatnya Belum Namanya siapa ini Ayo saya antar Diantar sampai ke ruangan Hebat ya rumah Semua tamu saya bilangnya seperti itu Pertama Hal yang pertama Yang tidak pernah saya temukan Di tempat lain Pak Sadi itu dengan Dengan nyantai Nanya sama saya Sudah dilayani Saya tahu Nama dokter Sadi itu Owner Terus saya tahu Orang Oh itu loh yang namanya dokter Sadi Terus mendekat gitu loh bu Dengan Dengan Ramah gitu ya Dengan senyum Ibu sudah dilayani Saya pikir Belum pernah saya tahu Ada Boss Big Boss itu yang nanya Sudah dilayani apa Belum Seperti itu ya bu ya Jadi saya langsung bilang Pak Rumah sakitnya bagus Saya terkesan Saya sangat puas Pak Sadi jawab pada saat itu Ibu kalau pujian tolong jangan disampaikan ke saya Jadi Hanya kritik saja yang saya minta Enggak Pak Saya memang Saya bukan memuji Saya hanya menyampaikan Hisi hati saya Rumah sakitnya bagus Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih